When I remember rhythm starts to play Dance with me, oh make me sway Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar teman-teman? Mudah dalam keadaan sehat? Baik, di video kali ini kami dari kolom 1 ingin menyampaikan materi mengenai basidio mesitis Baik teman-teman, disini dapat kita deskripsikan bahwa basidio mesitis merupakan dari kata basidium Yaitu penghasil basidipora atau sepora generatif Dan basidio mesitis merupakan jamu muti seluruh dan ui seluruh yang hifatnya bersekai Hifat vegetatif dari basidio maiskotina terdapat dalam substratenya atau tempat hidup Dan misalnya pada kulit kayu, tanah, dan serasa daun Ada juga tubuh buah pada basidio maikota disebut dengan basidiokark Yaitu berukuran makrokopit sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang Bentuk dari basidiokark bermacam-macam misalnya seperti payung, puping, atau setengah lingkaran Dan pada bagian bawah juga ada tudung basidiokark Terdapat lembaran-lembaran dari bilah Pada lembaran ini terbentuk banyak basidium yang akan menghasilkan sepora basidium Atau disebut dengan basidiospora Pada teman-teman disini teman-teman bisa lihat dari gambar di samping Yaitu dari struktur dari basidio maikota Dapat kita lihat bahwa dari atas itu ada tudung, ada lamela, ada hifat indesia, ada seta, ada cincin, dan ada setipe, dan ada miselium Kita lanjuti ke materi yang kedua yaitu dari morfologi Baik teman-teman disini ada bagian morfologi yaitu bagian yang berbentuk ditopang atau setipe dengan bagian bawahnya Mengandung bilah-bilah yang disebut dengan tudung atau pileus Pada gambar A sampai gambar I yaitu yang pertama A itu berpuncak atau runcing Yang B sedikit menonjol Yang C tonjolan rata Dan pada bagian E berbentuk berpapila Sedangkan bagian E berpapila Tapi dia bercembung Pada bagian F yaitu ada lonceng Yang G setengah bulat Dan pada bagian H ada parabola setengah lingkaran Pada bagian I parabola kecil Agak lebih meninggi sedikit Pada bagian J yaitu keruncut mulai menaik Pada bagian K yaitu lebar Dan pada bagian I cembung melebar Yang kedua ada bagian bilah yaitu bagian di bawah tudung berbentuk helayan yang berbilah-bilah Pada gambar di bawah dapat dijelasin keterangan bahwa yang A dapat disebut dengan porioid yaitu berpori-pori Pada bagian B krispet atau berlalu Pada bagian C intervenose atau bergaris melintang Yang pada bagian D itu berbentuk anastomaset yaitu bersilangan Sudah berbentuk silang-silang Yang pada bagian E regular yaitu teratur dan tertata rapi Yang F yaitu back for kit yaitu bercabang dari tepi Dan pada bagian G yaitu margin stipe yaitu bercabang ke tepi Pada bagian samping ada gil ekstit atau pelekat bilah Pada gambar A yaitu tidak menempel Sedangkan pada bagian B itu sudah menempel Pada bagian C menempel tapi dia lurus Yang pada bagian D gambarnya menempel tapi sudah berbentuk bengkok Pada bagian E menempel bergigi Yang pada bagian F yaitu sudah berbentuk payung Dan pada bagian G yaitu pangkar bertengkuk Dan pada bagian H sudah berbentuk menempel dasar Nomor 3 ada tangkai tubuh buah atau disebut dengan stipe Pada morfologi ini masa miselium yang sangat kompak dan tubuh tegak Pada bagian A itu gambar A sampai gambar G Yang A itu equal ya itu berukuran sama Dari pangkas sampai ujung tidak ada perbedaan Yang ke B itu solid Atau sangat kuat meruncing di bagian dasar sudah berbentuk Yang C itu berbentuknya teperit, adbesit, adepic yaitu meruncing pada bagian pangkal dari ujung Dan bagian D yaitu flarit yaitu berbentuk obor dengan rongga Dan bagian pada E ada disebut dengan bulbus bas Yaitu berdasarkan bulat yang pada bagian F yaitu Klavet yaitu bagian dasar yang membulat Sedangkan pada bagian gambar G itu sudah berbentuk komprisit Yaitu tidak berbentuk sangat bulat Disini teman-teman ada stipe surfasi permukaan tangkai Yaitu pada bagian A sampai K merupakan perubahan dasar dari permukaan tangkai Yang pertama ada smooth yaitu sangat halus tidak ada perubahan dari manapun Yang ada B itu sudah memeluarkan bersisi kasar atau disebut dengan squamolase Yang C ada berbentuk bersisi halus sudah memiliki sisi tapi sangat halus Itu disebut dengan reticulatid Pada bagian D sudah berbentuk melingkar atau disebut dengan twisted Pada bagian E ada berfibril atau bergaris halus Yaitu disebut dengan fibrilose Pada bagian F ada kostata yaitu berusuk atau bergaris Pada bagian G ada granulardotid yaitu kelenjar dan bertitik-titik Pada bagian H ada kronos yaitu seluruh permukaan dari berbutir Itu stikose yaitu berduri jarang Sedangkan pada bagian J yaitu berbutir kasar atau disebut dengan pubesken Yaitu yang terakhir ada pada gambar G yaitu berbutir sangat halus disebut dengan mituteli Pada gambar di bawah dapat jelaskan bahwa ada A yaitu sentral pusat atau tengah Pada bagian B ada esterik yaitu esentrik Pada bagian C ada lateral yaitu lateral Pada bagian D ada sesi yaitu bagian tepi Teman hanya segitu yang dapat Febi sampaikan Lebih terkurang Febi mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya itu cincin atau analus Merupakan bagian yang melingkari tangkai yang berbentuk seperti cincin Bentuknya juga bermacam Yang kalau kita lihat pada gambar Pada gambar A itu memberannya tunggal Terus yang ke bagian gambar itu memberannya ganda Pada gambar C itu cincinnya terbalik Terus yang pada gambar D itu berselaput Selanjutnya Volva Ini merupakan bagian sisa bungkus Pembungkus yang terdapat pada dasar tangkai Tipe volva ini pun berlagam Pada gambar A itu Pada gambar A itu bentuknya Caspitos atau bercabang Yang kedua itu rizoid Berbentuk rizoid Yang C itu berbentuk Menempel langsung pada dasar Yang E berbentuk serabut Yang D berbentuk serabut Yang E menempel langsung Tapi berserabut Yang E itu menempel pada rizoid Rizoid disini yaitu Yang berbentuk memanjang Secara horizontal Oke selanjutnya saya akan menjelaskan Reproduksi dari kelas basidumensia test Reproduksi jamur ini terjadi secara dua cara Yaitu secara aseksual maupun seksual Reproduksi aseksual yaitu Dengan cara membentuk spora ponidia Dan reproduksi seksual basidium kota Basidio kotina ini terjadi melalui Perkawinan antara hifa Yang berbeda jenis Menghasilkan spora seksual Atau spora generatif Yaitu spora basidium Atau basidio spora Reproduksi seksual Atau basidium kota Basidio spora ini Tentukan itu Yaitu hifa plus Dan hifa min Saling mendekat Dingin selnya larut Plasmogamia Atau lebih jelas Saya akan membuatkan skemanya Sesuai dengan urutannya Urutannya Hifa dua jamur Yang berbeda jenis Yaitu plus dan min Akan saling berdekatan Nah Pada nomor dua Hifa plus dan min Hifa min Saling bertemu Atau sigma Kemudian Nomor tiga Melakukan peluburan sitoplasma Atau plasmogami Dan pertukaran materi genetik Pada biopasidio kap Dan berbentuk Basidio Basidio Berisi materi genetik Atau fase Fase Di karyotik Oke nomor empat Yaitu materi Materi genetik Karyogramik Hifa jamur plus Dan hifa jamur Min Dan fase Di karyotik berakhir Disini Bentuk N ini Maksudnya Yaitu Haploid Yang dimana Kalau kita lihat Nomor tiga itu Dua inti haploid Dalam basidium Ber satu Menjadi Dua N Atau karyogami Yaitu bagian nomor empat Tadi Kemudian Nomor lima Basidio spora Atau myosis Terjadi Empat total spora Atau empat Tondolan Pada ujung basidium Atau stigma Stigma Dan impet Empat inti haploid Secara myosis Kemudian Nomor enam Basidio spora Disebar oleh Bersadi Basidia Basidia Dan membentuk Hifa baru Miselium baru Dan siklus berulang Kemudian Mundur ke belakang Yaitu Reproduksi Aseksual Reproduksi aseksual Hal ini merupakan Sebelum dari Reproduksi seksual Nah maksudnya disini Reproduksi aseksual ini Rupakan Spora basidium Benang hifa Bersekat Satu inti Meselium Meselium bertumbuh Hingga meselium Menghasilkan Basidio spora Kemudian Lanjut ke Reproduksi seksual Oke Sekian dari penjelasan saya Mengenai Morfologi dari Klas basidium Mincetes dan reproduksi Kelas basidium Mincetes Jika ada kekurangan Mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Putri Azura Baiklah disini Saya akan menjelaskan tentang Toksonomi Kelas basidium Mincetes Nah Pada Toksonomi basidium Mincetes ini Dibuat berdasarkan Ada atau tidaknya Basidio cup Nah Bentuk basidium Dan ada tidaknya Lapisan himenium Berdasarkan Bentuk dan susunan Basidium Mincetes Dapat dibedakan Menjadi Dua Subkelas Yaitu ada Subkelas Halobasidium Mincetes Dan yang kedua Subkelas Lachmobasidium Mincetes Subkelas Halobasidium Mincetes Ini Merupakan Cendawan-cendawan Yang di kalangan umum Yang biasa dikenal Dengan nama Jamur Yang terdapat Pada kayu-kayu Laku Atau di tempat-tempat Ainya Beberapa jenis Jamur ini Hidup bersimbiosis Pada akar tumbuh-tumbuhan Dan merupakan Suatu golongan Organisme Yang kita kenal Dengan nama Mycorrhiza Pada Subkelas Halobasidium Terbagi menjadi Dua orto Yaitu Orto Himenomisitalis Dan Orto Gasteromisitalis Dan yang kedua Ada Subkelas Rachmobasidium Mincetes Basidium Mincetes Dibagi menjadi Empat sel Oleh sekat-sekat Melintang Masing-masing Menonjolkan Satu spora Tetapi Ada pula Basidium Yang terbagi Oleh sekat-sekat Membucur Atau hanya terdiri Dari satu sel saja Dimana Pada kelas ini Terbagi menjadi Beberapa ordo Yaitu Adanya Ordo Auriculareales Ordo Ureminales Dan Ordo Membentuk tubuh buah Dan pada umumnya Basidiumnya bebas Namun Pada anggota yang tingkat Kebangunnya lebih tinggi Hiva pendukung Basidium Teranyam Membentuk Tubuh buah Dan Basidium Terkumpul Membentuk Himenium Didukung oleh Himenophor Himenium ini Terletak bebas Di atas Tubuh buah Atau Gymnos Cup Pada spora Sangat banyak Dan secara aktif Dilontak Basidium Pada Himenomisicalis Ini tingkat tinggi Himenophor Menonjol Membentuk Rigi-Rigi Lamella Atau papan-papan Sehingga Permukaan Himenium Lebih luas Berdasarkan Adatidaknya Himenophor Pada ordo Ini Dibedakan Menjadi Dua Sub-Ordo Yaitu Ada Sub-Ordo Apiloporales Dan Agarisales Pada Sub-Ordo Apiloporales Ini Tubuh buah Tanpa Himenophor Yang Menonjol Himenium Terletak Bebas Di atas Tubuh buah Dengan Dan Sudah Terbentuk Sejak Tubuh buah Masih Muda Pada Sub-Ordo Apiloporales Ini Terbagi Menjadi Lima Suku Yang Pertama Itu Suku Poliporase Pada Suku Poliporase Ini Tubuh buah Berbentuk Seperti Kipas Himenophor Membentuk Pori-pori Dari luar Tampak Berlubang-lubang Sisi Dalam Lubang-lubang Itu Dalam Isi Himenium Pada Tubuh buah Dapat Berumur Beberapa Tahun Setiap Kali Membentuk Lapisan Himenophor Baru Umumnya Hidup Sebagai Sub-Profit Ini Misalnya Pada Spesies Ganoderma Aplanatum Yaitu Jamur Kayu Yang kedua Ganoderma Pseidovereum Atau Jamur Akar Merah Yang ketiga Poliporus Giganteus Yaitu Tubuh Buahnya Besar Nah Yang kedua Suku Exobacide Pada Suku Exobacide Jamur Ini Tidak Memiliki Tubuh Buah Dan Pada Suatu Jenis Dari Jamur Dari Suku Exobacide Ini Bisa Menyebutkan Penyakit Pada Janaman Dan Terkenal Dengan Penyakit Cacapte Jenis Jamur Ini Adalah Exobacidium Fixen Dan Yang ketiga Itu Ada Suku Cortisiase Pada Suku Cortisiase Ini Tubuh Buahnya Merata Dan Melekat Pada Suprat Seperti Kerak Heminoporanya Datar Atau Sedikit Berkerut Kebanyakan Hidup Sebagai Parasit Contohnya Itu Talepora Yaciniata Dan Yang keempat Ada Suku Clavariase Suhu Clavariase Ini Bentuk Tubuh Tegak Bentuk Tubuh Buahnya Tegak Berbentuk Gada Atau Cabang Cabang Seluruh Tubuh Buah Diselubungi Oleh Lapisan Imenium Tubuh Buah Yang Bercabang Punyai Bentuk Seperti Batu Karang Contohnya Itu Pada Clavariase Veli Yang Kelima Itu Ada Suku Hipnase Suku Hipnase Ini Mempunyai Tonjolan Tonjolan Berupa Duri-duri Atau Gigi Terdapat Pada Sisi Bawah Tubuh Buah Yang Berupa Suatu Kipas Atau Suatu Payung Dengan Tangkai Kira-kira Di Tengah Tengah Contohnya Itu Pada Hipnum Helveolum Sub Ordo Agaris Sales Sub Ordo Agaris Sales Ini Tubuh Buah Biasa Berbentuk Payung Dengan Tangkai Sentral Pada Waktu Muda Tubuh Buah Ini Diselubungi Oleh Suatu Selaput Yang Dinamakan Film Universal Dan Apabila Tubuh Buah Yang Membesar Selaput Hanya Tersisa Di Pangkat Tangkai Tubuh Buah Yang Disebut Dengan Bursa Dari 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 Tepi Tubuh Buah Ketangkai Terdapat Buka Suatu Selaput Yang Menutupi Sisi Bawah Tubuh Buah Selaput Ini Dinamakan Dengan Velum Partial Apabila Tubuh Buah Membesar Selaput Ini Akan Robet Dan Memupakan Suatu Cincin Atau Anulus Pada Bagian Atas Tangkai Sub Ordo Agir Agaris Sales Ini Terbagi Menjadi Dua Suku Yang Pertama Suku Agaris Agarikase Suku Agarikase Ini Tubuh Buah Kebanyakan Berbentuk Payung Atau Menuf Novoranya Membentuk Lamel Atau Papan Dengan Lapisan Himenium Pada Kedua Sisinya Kebanyakan Dari Suku Ini Hidup Sebagai Saprofit Sebagian Kecil Sebagai Parasit Contohnya Itu Fulfariella Fulfase Yaitu Jamur Merang Yang Kedua Ada Suku Boletase Nah Suku Boletase Ini Himenium Merupakan Tunjulan Tunjulan Yang Berbentuk Bulu-bulu Oleh Sebab Itu Dulu Golongan Ini Dalam Bentuk Polipolase Nah Jamur Ini Merupakan Penyusun Utangan Mycorrhiza Yang Adanya Seringkali Merupakan Syarat Mutlak Untuk Kelangsungan Pertumbuhan Jenis-jenis Tumbuhan Tertentu Misalnya Pada Anggrek Yaitu Contohnya Boletus Leteus Nah Yang Kedua Ordo Gasteromisitalis Ordo Gasteromisitalis Tubuh Buah Tertutup Dan Bentuk Kurang Lebih Bulat Kebanyakan Bersifat Sub-profit Di Dalam Tanah Yang Sumbur Namun Tubuh Buah Biasanya Terdapat Di Atas Tanah Dan Pada Ordo Ini Dibake Jadi Beberapa Suku Yaitu Suku Palase Nah Suku Palase Ini Tubuh Buah Yang Masih Muda Merupakan Suatu Benda Yang Kurang Lebih Berbentuk Bulat Telur Dan Diselubungi Oleh Dinding Peridium Yang Terdiri Atas Dua Lapis Dan Di Antara Kedua Lapis Itu Terdapat Lapis Tengah Yang Menyerupai Lendir Panyaman Hifa Dalam Peridium Mengalami Diferensiasi Menjadi tangkai Yang Payung Berbentuk Lonceng Contohnya Dictiopora Indusiata Yang Selanjutnya Pada Subkelas Tocmobasidium Misetes Ini Yaitu Yang Pertama Pada Ordo Auriculariales Nah Ordo Auriculariales Ini Tubuh Buahnya Menyerupai Daun Telinga Permukaan Atasnya Cekung Berupa Lapisan Himenium Basidium Terbagi Dalam Empat Sel Oleh Sekat Dekat Melintang Dan Masing-Masing Sel Menonjol Sterigma Dengan Satu Suara Nah Pada Ordo Auriculariales Ini Terdapat Yang Pertama Itu Suku Auricularia C Nah Pada Suku Auricularia C Ini Pada Tangkai Basidium Terdapat Suatu Badan Yang Membesar Disebut Probasidium Atau Hipobasidium Dan Merupakan Setrujongkifa Dikaryotip Fungi ini Kebanyakan Hidup Dengan Seprofit Pada Tumbuh-tumbuhan Yang Telah Mati Spesies Yang Terkenal Yaitu Auricularia Polyrica Atau Jamur Kuping Nah Selanjutnya Ada Ordo Puredinales Ordo Puredinales Ini Kebanyakan Hidup Sebagai Parasit Terutama Pada Grammine Serangannya Menimbulkan Berca-berca Coklat Seperti Karat Sehingga Disebut Jamur Karat Nah Ordo Ini Terbagi Menjadi Beberapa Suku Yaitu Ada Suku Pucinia C Nah Suku Pucinia C Ini Telethospora Bertangkai Soliter Jarang Sekali Dalam Suatu Baris Anggota Suku Ini Yang Merugikan Itu Tergolong Dalam Genus Pucinia Serangannya Dapat Menurunkan Hasil Grammine Antara 5-10% Yang terdapat Pada Suku Pucinia C Yang pertama Pucinia Sorgi Yang kedua Pucinia Tuaitesi Yang ketiga Hemileia Vastatric Yang keempat Chimnosporanium Chimnosporanium Clavaria Formae Yang kelima Pracmedium Pucuidae Yang kedua Itu Ada Suku Melansporace Telethospora Berkecambah Di luar Inang Hesium Tidak Mempunyai Pseido Peridium Misalnya Pada Spesies Melanspora Criopelacerum Dan Pada Spesies Peridium Strobe Nah Selanjutnya Ada Ordo Ustilaginalis Ordo Ustilaginalis Ini Umumnya Hidup Sebagai parasit Pada Tumbuhan Misalium Tumbuh Dalam Buang Antarsel Inang Dan Dapat Terpisah Pisah Membentuk Klamidospora Yang berfungsi Sebagai Pobasidium Basidiospora Telah Berkecambah Segera Atau Berapa Lama Kemudian Mengadakan Kopulasi Serta Membentuk Misalium Dikariotik Nah Pada Ordo Ustilaginalis Ini Atau Jamur Api Kasifikasi Pada Ordo Ustilaginalis Ini Termasuk Dalam Ada Beberapa Suku Yang pertama Suku Ustilaginase Nah Suku Ustilaginase Ini Pembentukan Sporanya Dimulai Dengan Leburnya Sepasang Nukleis Haploid Menjadi Satu Nukleis Nukleus Dipoid Dan Dilanjutkan Dengan Pembelahan Miosis Membentuk Empat Nukleus Yang Haploid Lalu Nukleus Ini Dipisah Oleh Sekat Sekat Sehingga Terbentuk Basidium Berisi Empat Sel Seperti Pada Auricularialis Dan Uredinalis Yang Dinamakan Dengan Promycelium Dalam Keadaan Yang Cukup Makanan Selalu Dapat Dibentuk Dengan Sporidium Persatuan Nukleus Dan Pembelahan Miosis Berlangsung Di Dalam Klamidus Pora Kebanyakan Pada suku Ini Menimbulkan Penyakit Pada Klamine Misalnya Hustilagose Atau Hustilagomidis Yang Menyerang Batang Daun Dan Buma Jagung Yang Menghasilkan Bisul-bisul Yang Berisi Klamidospora Yang Kedua Hustilagos Kitamine Atau Menyerang Pada Tanaman Tembung Mungkin Sampai Disini Saja Pendelasin Bagi Saya Memaaf Jika Ada Kekurangan Jangan Maaf Wabillahi Tafu Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Amelia Kenhapsari Disini Akan Melanjutkan Materi Mengenai Peranan Basidiomycetes Peranan Basidiomycetes Terbagi Atas Peranan Yang Menguntungkan Dan Peranan Yang Merugikan Yang Pertama Mengenai Peranan Yang Menguntungkan Peranan Yang Menguntungkan Ini Ada Jenis Auricularia Politrica Volvariella Volvasiae Dan Lentinula Endodes Jenis Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Bahan Makanan Nah Ada Juga Ganoderma SP Jenis Ini Bisa Kita Gunakan Sebagai Obat Atau Makanan Suplemen Yang Kedua Peranan Yang Merugikan Manusia Nah Ada Jenis Pucinia SP Yang Menjadi Parasit Bagi Tanaman Pertanian Ada Astilago SP Yang Menjadi Parasit Bagi Jagung Dan Juga Ada Amanita SP Yang Beracun Jika Dimakan Nah Perlu Kita Ketahui Terdapat Beberapa Jenis Jamur Basidiomykotina Yang Mempunyai Tubuh Buah Yang Sulit Dibedakan Antara Beracun Atau Tidak Beracun Sehingga Lebih Baik Jangan Memakan Jamur Yang Belum Diketahui Dapat Dimakan Atau Tidaknya Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Kelas Deuteromisietes Deuteromisietes Berasal Dari Dua Kata Yaitu Deutro Yang Artinya Tidak Sempurna Dan Mikota Yang Artinya Fungi Jadi Ia Adalah Jamur Kelas Dua Atau Jamur Yang Tidak Sempurna Deuteromisietes Merupakan Jamur Tidak Sempurna Sebab Cara Perkembang Biakan Secara Generatif Tidak Atau Belum Ditemukan Atau Belum Diketahui Jamur Yang Berkembang Biak Dengan Konidia Dan Belum Diketahui Tahap Seksualnya Deuteromisietes Tidak Ditemukan Askus Maupun Basidium Sehingga Tidak Termasuk Dalam Kelas Jamur Askomikota Atau Basidiumikota Sehingga Jamur Ini Disebut Dengan Fungi Imperfecti Struktur Dan Morfologi Deuteromisietes Nah Deuteromisietes Disebut Juga Fungi Anamorp Fungi Imperfecti Fungi Konidial Fungi Mitosporik Atau Fungi Aseksual Kelas Deuteromisietes Mempunyai Ciri-ciri Yaitu Memiliki Hiva Bersekat Dinding Sel Dari Kitin Tubuh Berukuran Mikroskopik Bersifat Heterotrop Atau Tidak Mampu Membuat Makanan Sendiri Dan Beberapa Anggota Jamur Ini Ada Yang Membentuk Tubuh Buah Atau Piknidium Bisa Juga Dengan Blastospora Atau Spora Yang Berbentuk Tunas Atau Dapat Berupa Arthospora Spora Yang Dibentuk Dari Bagian Hiva Deuteromikota Melakukan Reproduksi Secara Aseksual Dengan Conidiospora Yang Dihasilkan Oleh Conidium Baik Teman Teman Mungkin Itu Saja Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Rekan Saya Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya Saya Nova Tria Saya Dari Club Block 1 Disini Menjadi Pemateri Terakhir Yang Mencoba Melanjutkan Pembahasan Teman Teman Sebelumnya Terkait Kelas Diltromis Setes Baik Untuk Tidak Memperpanjang Waktu Langsung Saja Kita Mulai Sifat Biologi Yang Pertama Hiva Bersekat Hiva Merupakan Bagian Dari Jamur Yang Biasanya Memiliki Bentuk Seperti Tabung Atau Silinder Nah Hiva Ini Bersekat Atau Memiliki Sekat Sekat Seperti Itu Teman Teman Nah Sekat Ini Biasa Dikenal Dengan Septa Selanjutnya Bersifat Multiselular Tidak Berklorofil Eukaryotik Atau Memiliki Membran Inti Heterotrop Tentu Saja Karena Dia Tidak Memiliki Klorofil Maka Dia Tidak Mampu Membuat Selanjutnya Dinding Sel Tersusun Atas Zat Kitim Zat Yang Merupakan Penyusun Pada Dinding Sel Pada Jamur Teman Teman Nah Biasanya Zat Kitim Ini Bersifat Anti Air Nah Kelas Leutromesetes Ini Tergolong Kedalam Fungi Imperfecti Akan Dijelaskan Pada Slide Berikutnya Tidak Memiliki Ascus Atau Bastidium Nah Ascus Atau Bastidium Ini Merupakan Tempat Penghasil Spora Pada Kelas Ascus Misetes Dan Bastidium Pada Kelas Bastidium Misetes Teman Teman Nah Si Deutromesetes Ini Tidak Memiliki Bagian Ini Teman Teman Nah Kemudian Kelas Deutromesetes Bersifat Parasit Pada Ternak Dan Ada Yang Hidup Saprofit Atau Menyerap Nutrisi Pada Sampah Atau Sisa Makanan Atau Bahan Organik Yang Sudah Membusuk Kemudian Reproduksi Aseksual Dengan Konidium Dan Seksual Belum Diketahui Teman Teman Hidup Di Daratan Dan Tempat Lembab Selanjutnya Ada Reproduksi Kelas Deutromesetes Nah Jamur Ini Hanya Diketahui Cara Reproduksi Aseksual Saja Teman Teman Oleh Karena Itu Jamur Ini Sering Disebut Dengan Funi Imperfecti Atau Tidak Sempurna Nah Kita lanjut Reproduksi Aseksual Jamur Deutromi Kota Yaitu Dengan Cara Pembentukan Konidia Nah Jamur Ini Reproduksi Secara Seksual Dengan Menghasilkan Konidia Atau Hiva Khusus Yang Disebut Dengan Konidiofor Nah Selanjutnya Setelah Kita Membahas Sifat Biologi Kemudian Reproduksi Kelas Deutromesetes Ya kan Bagaimana Sinovan Taksonomi Dari Kelas Deutromesetes Ini Sendiri Nah Pertama Kelas Deutromesetes Ini Memiliki Ordo Khusus Spirobs Sidales Memiliki Dua Suka Dua Family Yang Pertama Adalah Suku Spirobsidese Nah Contoh Spesisnya Yaitu Poma Spesis Kemudian Pilos Tiktas Spesis Dan Poma Spesis Selanjutnya Ada Suku Atau Family Zitiacee Contoh Spesisnya Yaitu Zitiafragari Nah Disini Teman-teman Bisa Melihat Gambarnya Dari Poma Kemudian Pilos Tiktas Poma Posis Zitiya Disini Mungkin Jelas Teman-teman Itu Gambar Dari Contoh Jamur Pada Ordo Khusus Spirobsidales Ini teman-teman Oke Kita lanjut Ordo Ordo Kedua Ordo Khusus Melankoniales Nah Banyak Spesis Yang masuk Famili Khusus Ini Merupakan Parasit Yang menyebabkan Penyakit Tumbuhan Yang terkenal Dengan Sebutan Antragnosis Disini Contoh Famili Atau Sungunya Melankoniase Contoh Spesisnya Melankonium Fuligenium Ada Gambarnya Teman-teman Bisa Melihat Selanjutnya Ada Ordo Ketiga Ordo Khusus Moniliales Ordo Yang Paling Besar Diantara Ordo Khusus Yang Dimiliki Oleh Kelas Deutromis Disini Teman-teman Moniliales Merupakan Parasit Dan Patogen Pada Tumbuhan Hewan Serta Manusia Nah Disini Ada Suku Atau Familinya Yaitu Cryptococase Contoh Spesisnya Crypto Saya Ulang Sekali Lagi Memah Cryptococcus Spesis Kemudian Ada Candida Spesis Teman-teman Bisa Melihat Gambarnya Yang Setelah Ditampilkan Kita Selanjutnya Ada Juga Suku Atau Famili Monilice Apa? Suku Monilice Contoh Spesisnya Tricopiton Spesis Kemudian Verticulum Spesis Selanjutnya Suku Atau Famili Dematiace Contohnya Altenaria Spesis Dan Coadosporium Spesis Selanjutnya Ada Suku Atau Famili Stibelace Contohnya Grafium Spesis Dan Terakhir Suku Atau Famili Tuber Kulariace Contohnya Volutela Spesis Teman-teman Bisa Melihat Gambar Yang Telah Ditampilkan Oleh Kami Masing-masing Perwakilan Dari Suku Atau Famili Nah Terakhir Yaitu Peranan Dari Kelas Deutromisetes Nova Apakah Kelas Deutromisetes Memiliki Peranan Jelas Ya Kelas Deutromisetes Ini Walaupun Dia Dikatakan Fungi Imperfecti Tapi Dia Memiliki Peranan Nah Disini Kami telah Menampilkan Beberapa Contoh Dari Kelas Spesis Dari Deutromis Atas Ini Yang Memiliki Peranan Yang Pertama Adalah Monilia Sitopila Yang Memiliki Peranan Dalam Olahan Oncom Nah Teman Teman Ada Yang Tau Nggak Oncom Selanjutnya Ada Penicillum Spesis Yang Digunakan Untuk Membuat Antibiotik Atau Obat Peredah Nyeri Selanjutnya Ada Aspergillus Spesis Yang Membantu Dalam Pengolahan Kecap Tauco Dan Sake Kecap Bangu Siapa Ini Suka Makan Selanjutnya Ada Epidermopiton Spesis Yang Menyebabkan Penyakit Kutu Air Nah Teman Teman Mungkin Pernah Dengar Kutu Air Nah Penyebabnya Ini Yalah Oleh Spesis Epidermopiton Spesis Ini Selanjutnya Melazasia Furfur Yang Menyebabkan Penyakit Panu Pada Kulit Selanjutnya Ketombe Yang Disebabkan Oleh Tricopiton Tonsurans Oleh Karena Itu Teman Teman Jangan Sampai Rambut Kita Jadi Ketombe Kalau Ketombe Berarti Ada Spesis Tricopiton Ini Teman Oleh Karena Itu Pesan Pesan Dari Novan Gunakan Sampo Anti Ketombe Baik Sekian Dan Terima Kasih Menafal Bila Terdapat Kelebihan Atau Kekurangan Dalam Penyampaian Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rumah